selamat menikmati dari nonton video ini jadi seperti judulnya adalah 3 tips menghindari flicker di video kalian oke kita akan masuk ke tips yang pertama tips yang pertama ini adalah tips yang sangat berguna sekali ya sangat out of the box tipsnya adalah kalau kalian ingin shoot indoor dan kalian ingin menghindari flicker carilah window light atau kalian gak usah setting sama sekali ya gak sih kita akan masuk ke tips yang kedua nanti itu akan bisa menjelaskan kenapa kalian harus setting sesuatu supaya bisa shoot indoor intinya kalau kalian mau shoot di dalam ruangan tips yang pertama adalah cari window light karena window light itu merupakan sumber cahaya yang sangat banyak sekali dari yang maha kuasa dan itu kita tidak boleh mengindahkan karena yang maha kuasa memberikan kita cahaya yang tidak memperdulikan region anti-AC ataupun itu PAL jadi kalian bisa shooting senyaman kalian tanpa harus memperdulikan apakah nanti akan flicker apa enggak mau pakai shutter berapapun yang gak akan flicker udah jelas jadi tips yang pertama kalau kalian terpaksa shooting indoor carilah window light dan memang kalau misalkan malam hari aku tidak bisa membantu karena semua berdasarkan lampu jadi kita akan masuk ke tips yang kedua disana aku akan jelaskan kenapa kalian harus setiap sesuatu untuk mengkompensasi sebuah flicker di kamera kalian oke tips yang kedua adalah ini adalah sedikit teknis jadi aku akan menjelaskan coba lebih sederhana bahwa sebenarnya di dunia ini ada dua jenis region yang pertama adalah NTSC yang kedua adalah PAL nah kedua jenis region ini menggunakan dua buah frekuensi listrik yang berbeda jadi yang satu pakai 60Hz yang satu pakai 50Hz NTSC biasanya dipakai di North America atau di Amerika itu sendiri karena di Brazil mereka tidak pakai NTSC mereka pakai PAL nah di Indonesia sendiri itu sebenarnya karena mungkin jajahan dari Belanda ya udah lama dan di Amsterdam sendirinya seh ilah kayak panah-panah aja kesana intinya di Eropa dan Indonesia kurang lebih sama menggunakan PAL yaitu 50Hz yang mana artinya kalau kalian shooting di daerah PAL ataupun NTSC kalian harus menyesuaikan kamera kalian di beberapa kamera ada settingan untuk merubah region dari NTSC ke PAL nah ketika kalian di Amerika atau menggunakan region NTSC pakailah shutter speed di antara ini 1x30, 1x60, atau 1x120 ini akan mengkompensasi dimana listrik yang dihasilkan oleh orang Amerika ataupun 60Hz itu biasanya harus dikompensasi dengan shutter speed yang sama yang artinya shutter speed akan membuka dan menutup sesuai dengan pulse listrik yang diberikan oleh lighting disana nah sedangkan kalau kalian di Indonesia itu lebih banyak menggunakan region PAL dan itu biasanya menggunakan shutter speed kalian harus ubah shutter speed kalian di 1x25, 1x50, atau 1x100 nah itu bisa disesuaikan accordingly dengan kamera kalian kalau kalian punya kamera pada umumnya biasanya kita bisa pakai shutter priority jadi kalau kalian di indoor ganti pakai shutter priority dan gunakanlah kalian memaksakan kamera kalian di 1x25, 1x50, atau 1x100 tiga shutter speed itu akan membuat kalian terhindar dari flicker di dalam ruangan dengan cahaya lampu manapun di region Indonesia gitu teman-teman itu adalah tips yang kedua tips yang ketiga adalah ini adalah yang paling penting bawa lighting sendiri bos jadi kalau kalian syuting ya coba bawa lighting sendiri lighting kalian bisa cari dimana-mana karena LED sekarang video LED itu sudah mulai mengakomodir dan juga sudah sangat canggih ya sudah mengakomodir mau kalian pakai lighting kayak gimana pun pakai movie light itu kalian mau pakai shutter speed berapapun insya Allah tidak akan muncul flicker jadi continuous light yang dibawa oleh LED itu memang sudah didesain khusus supaya dia tidak menimbulkan flicker yang intinya adalah kalau kalian memang perlu shooting indoor dan terpaksa dan malam hari dan kalian tidak mau mengkompensasi dengan cahaya ruangan kalian harus mendapatkan frame tertentu frame rate tertentu atau fps tertentu atau shutter speed tertentu bawalah lighting sendiri dan itu akan membantu kalian untuk menghindari flicker ya jadi kita baru mulai masuk ke videografi aku baru ngasih 3 tips ini jadi flicker itu sebenarnya bisa diatasin tapi ini adalah cara mengobati gak sih gak mengobati intinya adalah cara menghindari dulu jadi kan lebih baik ya terhindar lah sebelum mengobati jadi kalian tidak terjangkit dulu flicker baru diobatin paling enggak kalian bisa menghindari itu dari awal oke jadi itulah 3 tips yang bisa aku berikan untuk menghindari flicker nanti aku coba kasih juga beberapa tips untuk kalau kalian sudah shoot tapi ternyata ada flicker dan harus memperbaikinya pada saat post pro atau pada saat editing nanti aku juga ada beberapa tips supaya kalian bisa mendapatkan hasil yang memang sudah terlanjur ada flickernya tapi kita bisa bersihkan flickernya bisa kita hilangkan stay tune aja di channel ini dan terima kasih yang sudah menonton semoga infonya tersampaikan dengan baik dan benar dan sampai ketemu di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati